Aku sudah tua, aku sudah menjauhi kegaduhan dunia. Angkara murka meraja lela, merusak tatanan Dharma. Keluarlah, Guru. Tapa hanya percuma, puja doakan sia-sia, jika membiarkan Angkara menguasai dunia. Wanayasa, jangan ganggu aku. Guru, jerangkong hidup membuat keonaran di mana-mana. Dan tidak seorang pun bisa menandingi dia, kecuali Guru. Aku sedang mendekati Sang Maha Sampurna. Melenyapkan jerangkong hidup yang banyak membuat kerusakan di atas bumi. Itu juga merupakan jalan pendekatan pada Sang Maha Sampurna. Bukankah begitu ajaran Guru? Lagu utama bukan hanya tapah dan puja doa. Melenyapkan Angkara juga lagu utama menuju jalan Sampurna. Mari Guru, kita keluar menghadapi jerangkong hidup. Puluhan satria yang ingin melenyapkan kejahatan jerangkong hidup. Mati sia-sia. Para pendekar sakti mati menyedihkan. Korban telah banyak. Hanya Gurulah tandingannya. Ingat Guru. Jika banyak anak menjadi yatim. Dan para istri menjadi janda karena perbuatan jerangkong hidup. Gurulah yang bertanggung jawab. Sang Maha Sampurna menyaksikan kita. Kelak di hari pengadilan agung. Guru akan menyesal. Dituntut para kaula lemah. Permisi. Terima kasih telah menonton. 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 sebelum matahari tenggelam kerajaan Karang Sedana harus sudah jatuh di tangan kita Ketahankan benteng hadapi mereka dengan seputuran terlalu matahari Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton! terima menonton! terima kasih telah 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 menonton! Gusti tawanan saya Nasib putra Gusti dan diri Gusti sendiri Berada di tangan saya Ingat itu Apa mau muda doa muksa? Uang? Atau? Saya mau diri Gusti Keluar! Pikirkan tawaran saya Gusti pasti sangat sayang sekali Pada putra mahkota yang tampan ini Jangan sampai dia jadi bangkai Pikirkan masak-masak Ibu tidak usah nangis Ibu tidak usah takut Ada perubaya Iya kan jembaka? Iya Tapi saya juga takut Orang di sini jahat-jahat Ada apa gembira? Hadiah besar dari Gusti Dadung Amoksa Gusti Rara Angken dan putranya ditangkap Gusti Rara Angken? Dadung Amoksa Harap Gusti tahu Bahwa saya tidak pernah ditolak wanita Saya bukan raja Tapi percayalah Sebentar lagi Kekuasaan ke dalam suntana Akan saya tumbangkan Sayalah yang nanti akan jadi raja karang sedana Mimpi Dadung Amoksa Lepaskan kami bertiga Jawab dulu tawaran saya Tawaran apa? Gusti harus bersedia menjadi istriku Gila Aku sudah punya suami Dadung Amoksa Suami Gusti sudah mati dalam peperangan Tidak Kau layak mengharapkan suamiku mati Karena kau bejat Penibu busuk Gusti Jangan kau ulangi perkataan itu Kau memang lelaki yang busuk dan bejat Kurang ajar Dengarkan perempuan laknat Tidak seorang pun yang berani melawan permintaanku Nanti malam Akan saya buktikan Tidak Aku bukan binatang yang bisa kau berlakukan seenaknya Ayo ikut aku Lepaskan 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 Ayo Jangan Awas Ibu Berbaya Ibu Anak Gusti akan mati Atau Cacat cemur hidup Tidak Tidak Lepaskan dia Berbaya Ibu 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 Keras kepala Putuskan tangannya Putuskan tangannya Siapa yang lapor Siapa yang lapor Tidak tahu Gusti Bawa wanita ini ke tempatnya Baik Gusti Lepaskan Lepaskan bocah itu Masukkan ke tahanan Baik Gusti Ada apa Kedalam Suntana Menyuruh Gusti Amoksa Untuk menyerahkan Tawanan ini Secepatnya Anakku Kedalam Terima kasih telah menonton 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 Tangkap Khabuk Khabuk Terima kasih telah menonton 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 Jangan 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 Terima kasih telah menonton Ketentuan 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 sama pencipta Tidak bisa ditolak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak Ajar aku silahkan. Ajar aku memainkan golok, tombak, panah. Pak, Den. Untuk membunuh, Den. Iya. 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 Dendam. Celaka. Celaka, Den. Dendam itu seperti api, Den. Panas dan membakar. Raden tidak akan bisa menjadi satria yang utama. Jika Raden belum bisa melepaskan diri dari belenggu dendam. Maksud, Eang. Kalau ingin menuntut ilmu, timbulkan niat yang bersih. Jangan karena iri, dengki, ataupun dendam. Atau ada yang ingin menguasai orang lain. Lu minta. Berbayaku angkat sebagai muridku. Berilah dasar-dasarnya. Bagaimana, Niki? Kepalamu supaya keras, ya. Dan uratmu digenorkan. Ayo kita ulangi lagi. Cerangkong hidup bukan lawan kalian. Aku sendiri belum tentu bisa mengalahkannya. Iya. Dia memang sangat praktis sekali. Bagaimana cara mengalahkannya, Guru? Kalian harus cari guruku. Mamang Kuraya. Berdalam ajian kincir metu tingkat akhir. Pergilah ke Bukit Kualaran. Di sana tempat yang cocok buat mengolah diri. Tridharma karya. Satu. Kebenaran tujuananku. Dua. Yang mas sempurna tujuan ku. Iya. Kasih desa nafas ku. Iya. Asuh amal baktiku. Tiga. Adil dekat lakuku. Cinta seluruh hidupku. Kita pelayan kehidupan. Bekerja tanpa lelah. Tanpa ubah. Paman. Paman Saka. Paman mau kemana? Paman mau mencari ilmu. Raden belajarlah yang dia di sini. Ya. Guru. Ada tamu agung, Guru. Sampurah sungai si. Namu agung. Perkenalkan. Kami dari kerajaan Galuh. Kehormatan besar. Dapat kunjungan tamu agung. Pangeran. Silahkan turun, Pangeran. Ini calon guru besar, Pangeran. Bata apa ini, Kek? Pak Depokan gua larang. Ini yang sering diceritakan oleh Ayanda, Pangeran. Saya tamat. Aku tidak mau berguru di sini. Pangeran. Pak Depokan ini sudah terkenal di mana-mana, Pangeran. Silahkan. Silahkan, Pangeran. Hai. Kamu di sini. Oh. Mari, Den. Murid Pak Depokan. Putra Raja Karang Sedana. Oh, anak Raja juga. Sudah bisa sih gak? Sedikit. Cobanya tanganmu. Ayo. Silahkan mati maaf. Bisa jatuh. Kurang ajar. Beran daripada aku. Sudah. Satu-satu. Jangan bertengkar. Bikin malu. Maaf, Sang Resul. Oh, tidak apa-apa. Silahkan masuk, Den. Hei. Mari. Pak. Jaguan di sini, ya. Ayo lawan aku. Maaf, Pangeran. Hei. Ayo lawan. Jaguan, Sang. Ayo lawan. Ayo. Pangeran, Pangeran, Pangeran. Sudah, Pangeran, sudah. Sudah. Jangan bertengkar. Tidak apa-apa, Pangeran. Aku harus pukul dia. Sabar. Maafkan dia, Pangeran. Tidak. Aku harus balas perbuatan yang siang tadi. Terkan di ati. Silahkan. Pangeran. Sudah. Tidak apa-apa, Den. Tidak apa-apa, Kiki. Tolong. Jangan dibilang siapa-siapa, Den. Baik, Kiki. Ayah. Ibu. Den. Raden Purbaya. Siapa yang bicara tadi? Kakek siapa? Kakek datang seperti siluman. Ada yang lebih menarik lagi. Hebat. Luar biasa. Hebat. Kek. Ajarin aku ilmu seperti itu, Kek. Betul mau belajar. Betul, 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 Kek. Mau capek dan tan lapar? Iya, iya. Mau. Mau sekali, Kek. Baik. Datanglah setiap malam ke tempat ini. Dan. Jangan bilang siapa-siapa. Salah. Agak tegak. Harus seperti ini. Jangan bilang siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa. Bagus. Aki. Raden. Dari mana Raden dapat gerakan-gerakan tadi? Dari Paman Saka dan Bibi Anting. Bibi Anting? Iya. Purbaya sering melihat mereka berlatih. Oh. Ada apa, Kek? Tidak apa-apa. Bagus. Ayo latihan. Ayo. Balik. Ayo, Ben. Putra Raja Galuma. Rajin latihannya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bagus. Aki. Raden. Dari mana Raden dapat gerakan-gerakan tadi? Dari Paman Saka dan Bibi Antin Bibi Antin? Iya, Purwaya sering melihat mereka berlatih Oh Ada apa, Ki? Tidak apa-apa, bagus Ayo latihan Ayo Balik Ayo Putra Raja Galuma Rajinlah latihannya Ayo Upaya Hadiah besar Bagus Bagus Berarti Permesuri pun ada di sana Resiwanayasa Tidak boleh terjadi itu Aku harus minta bantuan Pada Guru Cerangkong Hidup Asal alam semesta Dari wujud yang satu Yaitu Sat yang mahasampurna Dan sifat sat yang mahasampurna Cuma satu Apik Elok Indah Sebab itu berbahagialah orang yang memiliki sifat apik Dia tidak tersentuh oleh rasa takut Tak terjamah oleh duka dan setapa Dia kokoh dalam tenang Dalam kepasrahan Dan tenggelam dalam kebahagiaan yang mutlak Hidup kita Ditentukan oleh pilihan kita sendiri Baik atau buruk Dicinta atau dibenci Tergantung pada laku kita Di dunia ini Tidak ada yang paling sakti Paling kaya Atau paling pintar Semuanya serba semung Serba nisbi Dalamnya laut Masih ada yang lebih dalam lagi Tingginya langit Masih ada langit lagi Ilmu memberi pancaran terang Dalam sanubari manusia Menumbuhkan kebijaksanaan dan kesadaran Dia akan menampilkan kerahasiaan kasunyatan yang ada di semesta Ilmu sejatilah Yang bisa menyernakan kegelapan Sehingga kita dapat tenggelam dalam pesona hakikat Luluh dalam samudera kebenaran Anak-anakku Di luar ada tamu yang tak diundang Mengepung kita Jika kedatangan mereka bermaksud baik Kita harus menghormatinya Tapi jika sebaliknya Kalian membela diri Keluarlah dengan tenang Dan waspada Ada apa sih, Ki? Semua orang seperti ketakutan Tempat ini ada yang mengepung Mana? Pengecut Pangeran Jangan Pangeran Hei Apa ada yang bersembunyi disitu? Ayo keluar Hadapi Nih karma pahala Anaknya besar Teranggung hidup Keberanianmu sangat mengagumkan Hati-hatilah kalian Wanayasa Menyerahlah Tempat ini sudah terkepung Serahkan Serahkan permaisuri dan pangeran purbaya pada kami Ayo Serahkan Hanya orang gila yang mau menyerahkan permaisuri padamu Aku mau pangeran purbaya dan pangeran dari kaluh itu Cepat serahkan Ceranggung hidup Jangan ikut campur urusan kami Wanayasa Aku hormati kau Aku tidak ingin ada pertumpahan darah disini Bagus Pulanglah Kita sama-sama ingin damai Bangsat Servo 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Kau telah membuat kerusakan di atas permukaan bumi ini. Orang-orang macam kau harus aku singkirkan. Ayo buktikan. Terima kasih. 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 Cepat bawa dia. Wanayasa. Bagaimana cerangkong hidupku? Cerangkong hidup luar biasa. Barangkali aku sudah tewas sekiranya tidak datang seorang penolong. Penolong? Iya. Siapa dia? Aku tidak tahu. Kelebatan putihnya saja yang kulihat. Tahan. Pukulan beracun. Tahan, Wanayasa. Aku duga Guru Resi Sanatadharma yang menolong aku. Karma Pala. Resi. Karma Pala. Cerangkong hidup membawa lari Karma Pala dan Purbaya. Jangan. евdua. Tahan. Tahan. Tidak sia-sia cerangkong hidup Disebut Raja Ilmu Hitam Lihat Terlambat sedikit Kau tidak akan hidup Mengerikan Jalma suci Jalma sempurna Tidak yang esat Jaya Wijaya Oh Keesaan yang serba maha Yang harumnya semerbak Melebihi wangian bunga-bunga Sang maha sempurna Puja puji untukmu Ku sebut namamu dalam rata penuh damba Ku pinta saktimu yang hebat Ku pinta kuatmu yang dahsyat Yang terwujud dalam badai Dalam kobaran api Dalam amukan banjir Dalam guruh dan petir Sekarang Inti jurus kincir metu tingkat akhir Yang kalian inginkan Gabungan jurus kalian berempat Akan menghasilkan kekuatan yang sulit ditandingi Ingat Gabungan jurus ini jangan sampai dipecahkan lawan Saka Ya Guru Ulangi Jaya Sampai jumpa. 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 Raden. Baliklah kemari. Kalian kuangkat menjadi murid-muridku. Belajarlah sungguh-sungguh. Supaya kalian mewarisi seluruh ilmuku. Coba kalian mulai. Boleh. Hau! Yaaap! Boleh! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biar aku yang menghadapinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku yang datang. Akulah lawanmu. Ayo turun. Jangan ikut campur. Mereka masih hijau. Bukan tandinganmu. Bajingan tangik. Kau memang selalu menghalangi. Kau memang selalu menghalangi usahaku. Aku akan mendatangi siapa saja yang membuat keonaran. Bajingan. Kau harus mati. Ayo, hadapi aku. Ayo. Hahaha! Haha! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.